Jelang Natal, harga kebutuhan pokok mulai merangkak naik di Pasar Gudang Tiga Raksa Kabupaten Tangerang. Kenaikan tertinggi terjadi pada telur ayam sebesar Rp31.000 per kilogram. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, harga tomat melambung tinggi mencapai Rp22.000 per kilogram. Sabtu siang, harga telur ayam di Pasar Gudang Tiga Raksa Kabupaten Tangerang, Banten naik dari Rp26.000 menjadi Rp31.000 per kilogram. Pedagang mengatakan, kenaikan telur sudah terjadi sejak tiga hari terakhir. Tidak hanya telur ayam, harga komoditas sayuran mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi terjadi pada cabai rawit merah dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Selain akibat cuaca buruk, jelang Natal dan Tahun Baru juga diduga mempengaruhi naiknya harga. Pedagang di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo, Jawa Tibur mengaku omset penjualan telur ayam menurun pasca harga telur naik. Jika sebelumnya harga sekitar Rp26.000 per kilogram, kini bisa tembus hingga Rp28.000 per kilogram di tingkat grosir. Bahkan telur ayam yang ada saat ini merupakan telur dari luar daerah seperti Blitar dan Turung Agung. Ini karena peternak ayam petelur di Ponorogo jumlahnya tidak sebanyak di kota lain. Memasuki puncak musim penghujan, harga tomat di Sidoarjo, Jawa Tibur melambung. Seperti di Pasar Tradisional Larangan Sidoarjo Sabtu Pagi, tomat yang sebelumnya Rp12.000 per kilogramnya, kini meningkat hingga mencapai Rp22.000 per kilogramnya. Tak hanya tomat, harga sayuran seperti terong ungu, timun, cabai rawit, wortel, hingga buncis turut melambung sebesar Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogramnya. Meski mengalami kenaikan, namun diakui oleh pedagang, penjualan masih stabil belum menunjukkan ada penurunan yang berarti.